Halo guys, sekarang kita mau ngelakuin hal yang seru Mau kenalan dulu nih, kenalin nama gue Rida Islam Seran Jadi, rehan Kita jadi mau, apa ya, kayak blind test gitu ya, semacam blind test Tapi blind testnya ini kopi Yang mana yang paling enak? Oke, mendingan langsung aja deh Oke guys, ini kita udah ada kopinya nih Gue gak tau ini merk apa, rasanya kayak gimana Tapi ya, kayak kopi-kopi pada umumnya Yang ada susu-susunya gitu ya Tapi udah pernah nyobain kopi sekirian dong Asya udah dong Oke, sekarang mau gue cobain dulu ya guys ya Silahkan Oke Kopi terakhir nih Sepuh kita disini, silahkan bang Jampe dulu Review dari gue ini Oke ya, Arabica-nya terasa Soalnya ada asam-asamnya Arabica itu identik dengan rasa asam boy Itu makanya Gue ngerasa banget di kopi ini Tapi gue kurang suka sih Tapi kalau kopi yang menurut gue Kopi yang ada susu ini kurang suka yang ada asam-asam Lebih agak kepahit Kalau gue, kalau menurut lo gimana? Kopinya jadi Bidak basah Jadi kebanyakan susu ini Susu? Coba lagi ya, lupa Asamnya lebih kuat banget ya disini Jadi buat gue yang gak terbiasa ngopi-ngopi yang agak-agak berat Kayaknya kurang bersahabat sih kalau menurut gue Kalau ini Katarannya pas ya Enggara kopi sama susu Jujur kalau menurut gue ini susunya emang lebih kerasa sih Lebih pas Lebih pas ya emang Lagi-lagi soal asam kopi Susunya lebih terasa sih kalau yang ini ya Untuk gue yang gak terlalu suka kopi pahit Ini lebih bersahabat di lidah Kalau gue pribadi lebih suka yang ini ya Takarannya pasti dari susu gula dan segala macemnya lah Pokoknya gak terlalu asam, gak terlalu manis Pokoknya kalau menurut gue yang sebagai awam di bidang kopi Ini sih pasti kalau menurut gue Ini ada gula artemnya kayaknya nih Menurut gue sih ada gula-gula Kayaknya itu juga sih yang membuat ini warna kopinya jadi warna agak lebih coklat ya Beda karena ada yang tadi Tapi menurut gue sih ini enak sih dibanding dua yang tadi Kalau gue sih Kayaknya ini dibland Oke dibland-bland Jadi Tadi kan terlalu asam kalau ini Kalau ini pahitnya dapet Asamnya juga agak netral Iya-iya, gue setuju sih Wow, kopi kenangan boy Ini mengingatkan kita dengan masa-masa lalu Kenangan-kenangan yang Iya, yang pahit Yang asam Jadi semua tergabung dalam ini kali ya Mungkin alasan dia Namain kopi kenangan kayaknya gara-gara itu Ini boleh dilihat Miring pak Oh salah Gini Kebalik Oh kebalik Memang kadang matanya ini Ini kopi kenangan Ini yang paling terkenal pak Ini yang paling terkenal Iya Ini yang paling pertama Iya, lu pada favoritin itu enggak? Gue ketiga sih kalau gue Gue ketiga Karena perpaduan kopinya Ciamat Tiga gue Sama Sama aja Ini yang kedua Kopi kedua guys Ini yang tadi menurut gue susunya paling kerasa ya Ini yang paling kerasa susunya nih Jadi rasa kopinya ketiban gitu ya Kalau menurut gue sih agak-agak kayak gitu sih Tapi ya kalau buat yang penggemar susu sih Oke ya Menurut lo gimana? Ya oke Dimana yang pertama Kalau menurut gue Ini? Iya Oh gitu Tapi lu pernah dengar enggak lain hati? Kopi lain hati Baru sih Baru dengar kalau gue Gue baru dengar Yang terakhir Wah Janji jiwa Kayaknya kenapa ya Di antara tiga kopi ini Yang ngasih namanya semuanya berhubungan dengan kenangan Momen-momen cinta Kalau ini kan janji jiwa nih Jadi kayak Jaman-jaman Indi Anak-anak indi Jaman sekarang gitu loh Yang dinikmatinya Senja Nah Kalau menurut gue ini the best Menurut gue ini gula biasa Ini gula aren Terus? Kalau gue sama sih Kalau gue liat dari kartu warnanya sih ya Ini gula aren Oke Jadi gue kasih tau ya Tiga-tiganya ini kita mesennya sama Kopi ditu dan kopi gula aren Oh ini semuanya Kok beda warnanya Berarti takarannya beda-beda kali ya Mungkin ya Kita kan gak tau nih Oke Thank you buat semuanya yang nonton Jadi buat kalian yang mau milih kopi-kopi nih Pengen tau yang mana yang paling enak Udah kita bahas pokoknya Jadi buat temen-temen gak usah bingung lagi Tinggal dengerin aja tadi review kita Menurut kita kayak gimana Ya seenggaknya kalian kebayang lah Gue Rido Islam Seran Caps Lu Jadi pamit Rehan, pamit Dadah Bye 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 Terima kasih.